Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi info cara memasak sambal terong udang yang enak dan gurih, ikuti video saya sampai selesai supaya tidak ketinggalan step cara memasaknya. Bahan-bahannya adalah cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, daun salam, semua bahan bumbu dihaluskan kecuali daun salam, Lalu ada terong, terong dicuci bersih dan dipotong sesuai selera, lalu direndam supaya tidak menjadi hitam. Kemudian ada udang yang sudah dikupas dan dibersihkan kotorannya, sisakan ekor. Banyaknya udang tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman. Lalu ada kaldu ayam, garam, gula, dan merica secukupnya. Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng terong. Masukkan terong jika minyak sudah cukup panas. Terong akan digoreng hingga matang. Jika terong sudah kuning kecoklatan, terong sudah bisa segera diangkat dan disisikan dulu di piring. Sekarang saya akan menggoreng udang dengan minyak secukupnya dari menggoreng terong tadi. Udang akan digoreng hingga matang, tapi masaknya sebentar saja karena udang cepat matangnya. Jika warna udang sudah kemerahan seperti ini, artinya udang sudah bisa segera diangkat dan disisikan dulu. Sekarang saya akan menumis bumbu cabai yang sudah dihaluskan dengan minyak dari menggoreng udang tadi. Masukkan juga daun salemnya. Cabai akan ditumis hingga layu dan wangi. Bagi teman-teman yang suka pedas, bisa menambahkan sedikit cabai rawit. Jadi sesuai selera saja. Lalu tambahkan kaldu ayam, garam, gula, dan merica secukupnya. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang dan tingkat kehasinan yang disukai. Saya tidak menambahkan air lagi, karena saat memblender cabai, saya sudah menambahkan sedikit air. Bagi teman-teman yang suka kuah sambalnya lebih banyak, bisa menambahkan sedikit air lagi dan koreksi rasa. Jika sambal sudah agak mengental seperti ini, masukkan terong yang sudah digoreng dan juga udang. Aduk terong dan udang hingga tercampur merata dengan sambal cabainya. Sesudah dimasak beberapa saat, sambal terong udang sudah bisa segera diangkat dan siap untuk disajikan. Ini wangi banget, enak dimakan dengan nasi hangat. Bagi teman-teman yang suka bisa langsung dicoba di rumah, dijamin tidak kecewa. Demikian sedikit info yang bisa saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.